Intro Wah udah jam 2 teman-teman Yuk kita bangun yuk bangun bangun Kita harus mempersiapkan diri Untuk membangunkan orang-orang Membangunkan orang-orang Supaya melaksanakan ibadah sahur Seperti biasa tuh Oke Del Aku pun sudah siap Untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Mengingatkan orang Untuk mempersiapkan hidangan sahur Eh bagaimana dengan cemplon ya Ah plon cemplon Ayo bangun Wah kok usah banget sih bangunnya anak ini Dari tadi Eh plon Ayo bangun plon Plon cemplon Waduh gimana ini Gimana ini Cil Cemplon gak bisa bangun Kayak orang mati Wah gawat nih Gimana ya Cara membangunkan cemplon Jangan khawatir Del Aku punya cara yang cerdas Untuk Membangunkan cemplon Dari tidurnya Kita lihat aja ya Ini caranya Kita gunakan Sapu lidi Kayak gini ya Sapu lidi ini Pasti mampu Untuk membangunkan cemplon Yang susah Untuk dibangunkan Eh Jangan dipukul Pakai sapu lidi Kasian Cil kan Cil Wah Kamu tuh gimana Puasa-puasa kok gitu sih Eh jangan salah Del Aku gak mau mukul Si cemplon Pakai sapu lidi ini Nah caranya Seperti ini ya Coba perhatikan Baik-baik ya Dari sapu lidi ini Kita ambil Satu aja lidinya Nah kemudian lidinya Kita bakar Del Nah kayak gini Sebelum jadi abu Kita matikan Nah terbentuk arang Kayak gini Kemudian Arang ini Bisa langsung Kita taruh Di kakinya Si cemplon Kayak gini Kemudian kita bakar Kita tunggu Reaksi cemplon Kita pura-pura tidur Del Ayo Del Kita pura tidur Pasti cemplon kaget Setelah ini Wah idemu Pantap banget Kita pura-pura tidur yuk Apa ini Apa ini Kakiku kok Terasa Seperti geget sesuatu Kok kayak terbakar ya Aduh Kakiku terbakar Beneran ini Aduh Kakiku terbakar Aduh Aduh Tolong Aduh Aku kagiku terbakar Kebakaran Kebakaran Aduh Kagiku terbakaran Gimana ini Aduh Gimana ini Tel Tel Kutel Cel kan Cel Aduh Aduh Bangun Bangun Kagu kebakaran ini Aduh 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 Sahur 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 Aduh Sahur Sahur Aduh Kok sakit ya Sahur Sahur Aduh sakit banget ini Aduh sahur Aduh sahur Aduh sakitku sakit sekali ya Aduh Aduh lemas banget Kapan nih waktu berbuka telah tiba Eh plon cemplon Kamu gak boleh kayak gitu Ini kan memang puasa Puasa itu menahan lapar dan minum Gak boleh kayak gitu kamu plon Mengeluh terus Aduh plon aku gak kuat Aku plon sama Kapan ya waktu berbukanya Kok lama banget sih Aduh kapan waktu berbuka ini Ya Allah Kok terasa setahun menahan lapar Kayak gini Padahal ini puasa pertama Kok tersiksa sekali Hehehe Terima kasih Jika telah tiba tel Yuk ayo kita berdoa bersama Yuk Wah Wah Alhamdulillah Alhamdulillah akhirnya kita kuat Allahumma Aduh Aduh Enak banget ya Hehehe 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 Iya Del Alhamdulillah akhirnya Hari ini kita berhasil Hehehe Melaksanakan puasa pertama kali Hehehe Rasanya Senang banget deh Puas gitu Hehehe Hehehe Alhamdulillah ya Del Alhamdulillah kita berhasil Hehehe Melaksanakan puasa Yang pertama kali Hehehe Aduh Senang sekali Rasanya hatiku Hehehe 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 Cemplon Hehehe Apa sih Del Hehehe Kok Kaget seperti itu Biasa aja kali Hehehe Itu 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 plon Cemplon Hehehe Jangan agar Sore Wah, ngagur-ngagur gini Enaknya buat cover lagu ini Siapa tahu bisa jadi artis terkenal Seperti ini Ditata dulu Ya, siap Pasti mantap jiwa ini Ambil gitar, kemudian nyanyi Lalu ditangkap Hehe, si, kita semua Cicca, cicca dirim-diam Diam, diam, merayam Lalu ditangkap Oke, semua Nyanyi lagu Cicca dirim-diam Waduh, malah kucing menghalangi kamera Wah, pergi serapus Wah, dasar kucing asu ini Eh, oh Kucing asu, pergi Pergi, pergi, pergi Shhh Oh Oh Dasar kucing asu Oh, menghalangi kamera Eh, kamu loh Ada anjing di situ Eh, ada anjing Eh, ada anjing Eh, shhh, shhh Wah, anjing juga ini Aduh! Pergi sana! Pergi! Pergi! Pergi sana! Ngapain malah nonton orang ngoverlaku? Halo teman-teman! Assalamualaikum! Namaku Sikuntrip! Aku temannya Kudel juga. Aku sekarang kelas 5. Kau mau tahu hobiku? Hobiku adalah membaca buku. Selain membaca buku, aku juga hobi makan lho. Kamu mau tahu apa makanan kesukaanku? Yuk kita bersama-sama datang ke dapurku. Akan kutujukan kalian apa makanan kesukaanku. Nah ini dia teman-teman ruangan di dapurku. Dan ini dia makanan kesukaanku. Namanya ikan goreng. Enak sekali lho teman-teman. Kamu pasti ketagihan kalau nyoba ikan goreng buatan ibuku. Wow! Dan aku juga punya binatang peliharaan. Dia adalah sahabat sejatiku. Namanya Sipus. Ini kucing yang paling baik sedunia. Gak ada sahabat sebaik dia lho teman-teman. Kucingku ini kucing paling pintar. Paling manis. Lho kemana Pus? Mungkin dia lagi mau jalan-jalan teman-teman. Aduh ada suara apa sih itu? Aku mau lihat dulu suara apa itu. Ya Allah. Kok makanan kesukaanku habis? Siapa nih pelatunya? Kejam banget. Siapa yang mencuri ikanku? Awas kamu nanti kalau ketemu ya. Pus! 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 Sahabat sejatiku. Kok di pipimu ada bekas ikan? Hah? Kamu ketahuan ya? Aduh sahabat sejatiku. Kamu nyolong ikan. Aduh. Kamu nakal. Aduh. Jangan dicokok. Aduh. Kamu nakal. Hehehe. Teman-teman. Aku tadi gak sedang kelahi kok. Aku sedang olahraga sama si Pus. Hehehe. Ping Czyli. Ping